Cek, cek. Aman ya? Kita bisa mulai? Oke. Halo teman-teman, menjaga tutur merawat akur. Itu judul acara dalam rangkaian Indonesia Butuh Anak Muda tahun ini. Sebuah kalimat yang kami harap tidak dimaknai sebagai undangan untuk bungkam, memilih pasif demi keteraturan. Menjaga tutur bukan berarti asal menganggupkan kepala atau berkata iya hanya demi membuat situasi seakan serba baik-baik saja. Toh apa yang mempersatukan tak selalu yang indah dan menyenangkan. kita bisa dipersatukan bahkan oleh permasalahan. Pandemi sebenar-benarnya adalah kesempatan. Sia-sia bila kita melewatkan setahun ini tanpa belajar betapa ternyata kita saling membutuhkan, betapa bersama adalah cara bertahan. Diawali dengan mengesampingkan prasangka, berhenti melihat apa yang berjarak dari kita dengan sebelah mata. Mereka biasa menyebut saya serem. Orang sering bilang, kami orang Papua ketinggalan. Yang terlintas di benak teman-teman itu mau memukul, cuma saya bilang jangan. Itu bukan jalan terbaik. Kita maafkan saja. Kita ingin menunjukkan kepada nasional maupun internasional bahwa kita orang Papua sekalipun kita sudah hidup di dalam masa modernisasi, tetapi kita tidak pernah melupakan jati diri kita. Menyepakati perbedaan memang tidak gampang. Bukan watak yang tumbuh secara instan, butuh toleransi. Sebuah kata yang seperti lalat, terdengar dengungnya, tapi tak selalu kita raih wujudnya. Toleransi harus dialami dan dirasakan, tak sebatas diajarkan atau disosialisasikan. Salah satunya, lewat pengalaman hidup menjadi minoritas. Ketika berbeda, tak berarti mustahil berdampingan. Itu aku rasain dari kecil gitu, karena begitu masuk bulan Ramadan, saya dulu waktu saya kecil, tugas saya, saya ngajak teman-teman yang pertama saya dibangunkan sahur, saya ngajak teman-teman untuk ikutan sahur ya, kita keliling pagi-pagi gitu, untuk bangun orang sahur. Terus yang kedua, sambil nyanyi-nyanyi gitu? Enak banget bangunin sahur sambil nyanyi. Terus yang kalau malam pas teman-teman saya lagi teraweh, saya yang jagain sendal di depan. Itu yang saya alamin dari saya kecil. Jadi buat saya itu hal yang, saya senang setiap kali sampai di bulan Ramadan, saya menganggap bahwa pertama bukan hanya jajanan yang banyak gitu ya, tapi ya saya merayakan, itu tadi saya bilang, ada kehidupan yang dimana budaya memaafkan, belajar satu dengan yang lain, menerima, melihat keberagaman itu sebagai anugrah, karena saya ngomong ini bukan karena saya di depan teman-teman, tapi saya mengingat memori kecil saya gitu, yang saya bilang, saya lahir besar di Jakarta, dan masa-masa itu indah buat saya gitu, gak bisa saya lupain, dan sampai hari ini, itu yang saya berharap bahwa keberagaman ini adalah hal yang, apa ya, bisa dibilang bahwa ini yang harus kita jaga sama-sama, dan tantangan kita ke depan ini sebagai kemanusiaan itu besar sekali, karena kalau keberagaman ini kita jaga, kita diperadabkan dengan masalah yang sama. nikmat Tuhan yang mahasangku engkau ikari, Tuhan cipta kan beragam beda, tak diperintahkan dengan masalah yang sama, agamamu agamaku hidup bersama, Tuhan cipta kan beragam beda, takkan sanggup akalmu merabak, tak diperintahkan jadi sama, agamamu agamaku hidup bersama, agamamu agamaku hidup bersama, saya beruntung pernah juga mendapatkan pengalaman menjadi minoritas, dalam usia yang relatif muda, 16 tahun usia saya saat itu ketika ikut program Pertukalan Pelajar, saya hidup dan tinggal selama setahun di sebuah keluarga asing di Amerika Serikat, saya tinggal di keluarga penganut katolik taat, bahkan menjadi satu-satunya muslim di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar, terekspos pada situasi yang beragam, saya menghadapi banyak pertanyaan hingga tudingan, tapi juga merasakan langsung keterbukaan dan penerimaan. Interaksi yang saya dapatkan termasuk disiapkan makanan sahur setiap malam oleh ibu angkat yang beragama katolik, ditemani puasa, pernah juga diantar ke masjid di luar kota untuk sholat dan merayakan lebaran bersama komunitas Islam. Namun di sisi lain saya juga pernah dibully saat sholat di perpustakaan sekolah, saya pernah mendapatkan pertanyaan-pertanyaan diskriminatif seperti ada yang pernah tanya, Anda seorang muslim, jadi ada Anda pernah membunuh seseorang? Sejak kecil, saya selalu diajarkan oleh orang tua untuk tidak boleh pilih-pilih teman. Abi Quresh memperoleh pelajaran ini juga dari didikan kakek saya, Habib Abdurrahman Syihab. Sejak dulu, rumah Abi di Makassar memang selalu ramai dengan sahabat-sahabat Habib dari berbagai kalangan, termasuk para non-muslim. Malah ada sahabat Habib, keturunan Tionghoa, sering datang ke rumah untuk belajar bahasa Arab. Rumah Abi Quresh di Makassar dulu memang jadi penampungan bagi pelajar dan mahasiswa yang merantau ke Makassar. Jadi, saya selalu berinteraksi dengan beragam kalangan. Abi bercerita, dulu waktu kecil, Habib selalu mengajak anak-anaknya, terutama yang laki-laki, berjalan bersama ke masjid. Di gerbang masjid, biasanya Habib meminta anak-anak masuk dari pintu yang berbeda-beda. Ini salah satu cara Habib mengajari anak-anaknya melihat segala sesuatu secara seksama, tidak hanya dari satu sisi, tidak sepotong-sepotong. Dalam ritual keagamaan, Abi juga dididik pentingnya sikap toleran dan menjauhi fanatisme. Kebenaran di dalam rincian agama bisa beragam, dan satu-satunya cara untuk hidup harmonis adalah mengedepankan toleransi tanpa melunturkan keyakinan dan tradisi. Jadi, pelihara emosi keagamaan. Emosi keagamaan bisa menjadikan seseorang melanggar agama yang diyakininya sekalipun. Dia yakin begitu, tapi emosinya meluap. Sekarang begini, ada prinsip dasar dalam segala hal. Siapa yang Anda temui, siapapun, dia adalah saudara Anda seagama atau saudara Anda sekemanusiaan. Soal keberagaman ini, Abi kerap memberikan analogi. Hidangan Allah itu beragam. Ada teh, ada kopi, ada susu. Allah memberikan aneka hidangan itu untuk kita pilih. Allah tidak bertanya ke kita, lima tambah lima berapa, karena jawabannya hanya satu, sepuluh. Tapi Allah bertanya ke kita, sepuluh itu berapa tambah berapa? Jawabannya, bisa satu tambah sembilan, dua tambah delapan, tiga tambah tujuh, dan seterusnya. Habib Abdurrahman juga sering menyampaikan pesan ke Abi soal pentingnya menuntut ilmu dan meraih pendidikan tinggi. Katanya, Abah, ini panggilan Abi untuk ayahnya. Abah tidak akan meninggalkan harta buat kalian, tapi semoga bekal pendidikan dapat Abah usahakan. Kalau perlu, Abah jual gigi. Perlu dicatat, zaman dulu gigi palsu itu dari emas. Kita diberi kebebasan untuk memilih, walau dalam saat yang sama diarahkan. Abi masih ingat itu, Abi justru yang minta masuk pesantren. Dari keinginan anaknya sendiri. Dari keinginan anaknya, jadi baru itu diarahkan. Waktu masuk SMP, itu banyak pilihan. Tapi Abi memberi pilihan, kemudian ditawarkan pada kita. Abi SMP Muhammadiyah, kan? Abi SMP Muhammadiyah. Walaupun praktik ibadah di rumah, itu bukan Muhammadiyah. Tetapi karena wawasan yang luas ini menganggap bahwa perbedaan itu wajar. Dan tidak perlu kita kumpung seseorang untuk menganut paham tertentu, selama itu masih dibenarkan agama. Itu wawasan. Kalau saya menganggap bahwa ada obsesi di diri Abah ya, Habib ya. Beliau itu kan oleh omnya mau dikirim ke Mesir. Tetapi dicegah oleh ibunya karena beliau adalah anak satu-satunya. Jadi ada obsesi atau ada cita-cita yang tidak kesampean. Jadi dari itu, saya kira kita diarahkan untuk ke Mesir itu sebagai pemenuhan dari ekspektasi waktu beliau masih muda. Dan dia mau buktikan bahwa saya tidak bisa, tapi anak-anak saya bisa. Dari itu kita selalu dianjurkan untuk jangan pulang dulu sebelum dokter. Setiap suratnya itu diakhiri dengan tiga pesan. Bertakwalah kepada Allah, bergaul dengan orang-orang baik, jangan pulang sebelum jadi dokter. Habib selalu mengatakan, hanya ilmu yang bisa mengangkat derajat manusia. Ilmu di sini tidak dibatasi ilmu agama atau ilmu umum. Dan setelah Aminizar dewasa, belajar, ini kata-kata Habib ini yang pertama menjadi pertanyaan saya, hanya, kemudian saya mendapatkan jawabannya di dalam Al-Quran, itu Tuhan menyuruh kepada Nabi, berdoa lah kepada aku untuk memperoleh ilmu. Jadi tidak dikatakan berdoa lah untuk kamu mendapat kekuasaan, berdoa lah kamu untuk menjadi kaya raya, hanya ilmu. Jadi akhirnya saya tahu ini, kata-kata ini, kalimat ini yang menjadi motivasi saya. Hanya ilmu yang bisa mengangkat derajat manusia. Ini mesti klarifikasi sama... Dalilnya bagaimana? Dalilnya bagaimana? Tidak berani, guys. Tidak tahu. Itu yang penting banget, yang Habib selalu tanamkan, Bapak-Emak selalu tanamkan. Makanya merelakan Abi, Ami Alwi, umur 13 tahun, Abi umur 15 tahun, pergi ke Mesir, di sana berapa belas tahun, 15 tahun, Abi ya? 10 tahun kita balik, kan? Iya, 10 tahun kita balik. Teruskan Abi kembali lagi untuk ambil dokter, kan? Saya ini selalu menyaksikan Ibu Menangis setiap malam Lebaran. Jadi Ibu sudah masak makanan yang banyak, karena tamu itu banyak sekali datang. Terus malam Lebaran, terus dia bilang, mana anak saya? Kangen banget. Yang dua. Padahal masih ada 11 di rumah, ada 10 di rumah. Terus Habib pegang-pegang, anakmu nanti yang akan mengharungkan kita. Ya Allah. Iya. Jadi, luar biasa itu Habib membesarkan hati Ibu. Baru Ibu berhenti menangis. Cinta ilmu, dan pentingnya bergaul dengan beragam kalangan. Itu nilai yang dijunjung tinggi Abi, dan ditanamkan ke kami anak-anaknya. Karena itu juga, saya diperbolehkan pergi setahun ke Amerika saat masih remaja. Padahal saya ingat banyak yang protes waktu itu. Kok boleh anak perempuan, remaja, pergi, hidup sendiri di Amerika Serikat, tinggal di keluarga asing yang bukan muslim? 20 tahun saya menjadi wartawan. Saya beruntung karena punya kesempatan untuk melihat langsung berbagai peristiwa yang mempengaruhi langskap dunia saat ini. Lahirnya negara baru, perjanjian damai, penyerahan senjata, pemilu demokratis. Sayangnya juga aksi terorisme, pergolakan politik, bencana alam, perang, konflik. Kita hidup di dunia yang sangat kompleks, yang dengan mudah bisa menjadi lahan subur untuk kesalahpahaman. Karenanya, kemampuan beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang beragam, sangat penting. Jadi penurun suara bahwa saudara kuat itu semua anak-anak yang mengalami konflik. Kita pernah kehilangan orang tua pada saat konflik, kita pernah kehilangan rumah, kita pernah kehilangan saudara, dan semua di bawah diri kuat itu semua adalah korban dari konflik tahun 1999. Kenapa berani bikin kayak gitu? Karena masalah sensitif kita bilang. Dalam musik yang bicara mengenai Tuhan Yesus, dalam bermusik yang bicara mengenai Nabi Muhammad, musik universal. Dan yang bersaudara kuat itu mau menyuarakan adalah perdamaian. Ferbeta, ya semua lagu itu cuma dia berbicara tentang Tuhan, tentang kebesaran Tuhan. Saya percaya pemimpin masa kini dan masa depan adalah yang memiliki kemampuan itu. Kemampuan berkomunikasi melampaui batas-batas budaya. Bukan sebatas jago berbahasa asing, tapi juga peka dengan sensitivitas terhadap budaya lain, dan punya insting untuk selalu mencari common ground, pikiran yang terbuka, perspektif yang luas. Pengalaman menjadi wartawan itu juga memungkinkan saya untuk berbicara dengan sosok-sosok yang tidak biasa. Latar belakang dan situasi mereka beragam, kadang-kadang ekstrim. Terima kasih telah menonton! Saya mulai mengenali karakter dari sosok-sosok inspirator, pemimpin yang begitu dicintai rakyat, orang-orang biasa yang punya determinasi luar biasa. Mereka adalah kepala-kepala yang mau mendengarkan orang lain, tidak memaksakan kehendak, melihat dari perspektif yang berbeda, dan sadar masing-masing dari kita adalah orang yang berbeda, sehingga perlu mencari goal bersama yang mempersatukan. Menjaga tutur, merawat akur, dimulai dengan sederhana, menyadari ada sejuta fakta yang tak bisa dilihat hanya dari sepasang mata. Kita butuh sepasang mata yang masih jernih, tidak dilelahkan oleh perbedaan. Apa yang terlihat dari mata itu adalah dunia sebagai jutaan kemungkinan, sebagai kesempatan merayakan keberagaman. Saya percaya itu yang terlihat dari sepasang mata anak muda hari ini. Saya Najwa Syihab, narasi. Sudah? Oke, aku leave meeting ya. Thank you semua.